Oke teman-teman, masih bersama channel Baka Petani Muda Jadi di video kali ini Kita mau bikin tutorial Bledai Jawor Merah menggunakan media Sekam ya ini Dedak Kasar atau sekam teman-teman ya Kemudian kita mix Kita campur dengan Echeng Godok ini sebagai penyimpan Air Biar sekamnya Mudah menguap Jadi nanti tumbuhnya semoga maksimal dan bagus Kita taruh di keranjang Sayur seperti ini Oke Sebelum kita lanjut ke prakteknya Saya sarankan bagi teman-teman yang belum subscribe channel kita Baka Petani Muda Silahkan subscribe terlebih dahulu Dan apabila nanti ada pertanyaan Bisa tulis aja di kolom komentar Oke Oke teman-teman, langkah pertama Kita rendam sekamnya ini Sekitar 1 hari Kita rendam pakai air Kemudian nanti kita Kalau sudah kita rendam 1 malam Kemudian kita campur dengan ini Oke Oke langsung kita siram dulu pakai air Jadi ini kita basahi Dan kita simpan 1 malam Seperti ini ya Kemudian kita simpan 1 malam Dengan air yang menggendang seperti ini Oke kita simpan Oke teman-teman Ini sekamnya ya Yang sudah kita rendam 1 malam Dan kita buang airnya Jadi ini Kak bau teman-teman ya Karena Di rendam 1 malam Jadi baunya agak gak enak Selanjutnya kita masukkan ini ya Cenggondok teman-teman ya Dalam sini Kasih cenggondok Jadi cenggondoknya ini Kita usahakan Kita caca Kita potong-potong Jadi kita potong-potong Seperti ini teman-teman Kemudian kita Kasih sekamnya Kita kasih lagi Cenggondoknya Kita kasih lagi Sekam di atasnya Dan yang terakhir Kita tumpuk-tumpukin lagi Cenggondoknya Selanjutnya Kita tahapnya adalah Kita siram Kita basahi Di antara Pembasaan ini Tanpa sterilisasi Jadi Biar Jamur-jamur liar Atau penyakit-penyakitnya Itu larut dalam air Oke Sudah seperti ini ya Kita siram aja semua Oke teman-teman Selanjutnya kita Mau tebar bibit Setelah kita basahin Kita tebar bibitnya ini Ini adalah merang putih Teman-teman ya Karena akan lebih bagus Pakai merang putih Kalau Bagi pemula ya Oke langsung aja kita buka Cincinnya ini Jadi untuk satu log ini Jadi untuk satu log ini Itu bisa kita manfaatkan Untuk sekitar Satu meter kali lima meter Teman-teman ya Nah ini Sekini aja udah cukup Kita hancurkan bibitnya Seperti ini ya Kita hancurkan Sampai lembut Sampai lembut Sampai lembut Sampai lembut Oke selanjutnya kita tebar bibitnya ke atas ini Hai semoga nanti hasilnya maksimal ya terpadakan biar dia nempel ke medianya Oke selanjutnya yang bawa-bawa seperti ini Oke teman-teman sudah selesai ya untuk penebaran bibitnya Selanjutnya kita inkubasi atau kita tutup rapat kita biarkan selama empat hari enggak usah kita buka ya Kita tutup rapat dan kita taruh di tempatnya terdu usahakan itu dibawa di dalam rumah atau di bawa pohon teman-teman ya Terkena sinur matahari langsung nanti takutnya itu terlalu panas sehingga miselium itu enggak bisa berkembang bibit enggak bisa berkembang akhirnya kita gagal panen teman-teman oke langsung saja kita taruh di tempat sana ya di tempatnya terdu Selanjutnya kita sungkop ya ini kita kasih plastik seperti ini biar serangga-serangga raya dan semua dan sebagainya tidak bisa naik ke atas ini karena problemnya itu sering kejadian itu serangkanya naik ke atas sehingga miselium ini terganggu pertumbuhannya ya makanya kita pakai plastik seperti ini oke langsung saja kita tutup ya ini pakai trus bag sepertini sepertini Hai dan kita ikat bagian bawahnya ini namanya masa inkubasi teman-teman ya jadi masa inkubasi itu untuk merang putih itu sekitar empat hari atau lima hari tapi kalau kita pakai merang semi itu sampai enam hari tujuh hari itu masa inkubasinya ya jadi kita biarkan aja selama empat hari baru nanti setelah empat hari kita lihat perkembangan miselium semoga tumbuh dengan bagus dan maksimal kemudian setelah empat hari kita buka dan kita tutup lagi kita perlakukan kita buka kita tutup setiap hari ya oke Hai teman-teman jadi ujur coba kali ini untuk Hai sekam ya kita campur dengan Hai cengkodok taruh dibawah diaca-aca tikusnya seperti ini Hai banyak nggak tumbuh tapi kemungkinan besar itu tumbuh cuma ya karena diganggu tikus itu mungkin ya jadi cuman ini yang jadi dan itu benar-benar udah enggak kita perhatikan jadi udah enggak kita rawat lagi karena udah diaca-aca tikus nah ternyata kok masih tumbuh satu dua ini ya lumayan lah video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman jangan lupa like dan subscribe-nya channel kita bangga petani muda oke sekian video kali ini semoga bermanfaat salam bangga petani muda ya